Untuk mengetahui bagaimana jalannya karnaval kemerdekaan Pesona Danau Toba yang telah dibuka oleh Presiden, kita langsung menuju ke rekan Ademulia di Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Adem, bagaimana kemeriahan karnaval kemerdekaan Pesona Danau Toba dari pantauan Anda? Betul sekali, Zilvia, saat ini memang kemeriahan masih terus berlangsung, karena masih kita bisa saksikan perwakilan dari 26 provinsi seluruh Indonesia masih melakukan karnaval atau arak-arakan sepanjang jalan di Balige, Sumatera Utara dan mereka menempuh jarak 3,6 km menuju Simpang, Sibulele. Dan memang kemeriahan memang sudah tidak semeriah tadi karena kemeriahan sudah berangsur-angsur berkurang, karena memang acara puncak sudah ditutup oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Yang menarik di sini adalah masyarakat Balige dan juga masyarakat di Sumatera Utara pada umumnya sangat-sangat antusias dan sangat-sangat terbuka terhadap berbagai macam kebudayaan dan tarian-tarian dari seluruh Indonesia. Mereka menari bersama walaupun tarian-tarian dari Jawa, dari Papua, bahkan dari Kalimantan dan juga dari Sumatera sendiri dipertunjukkan dan mereka menari bersama. Dan bisa saya informasikan kembali, pemirsa bahwa tadi acara ditutup dengan ketika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, turun dari panggung utama, lalu kemudian juga menaiki kendaraan hias yang memang disediakan oleh panitia penyelenggara untuk rombongan Presiden, lalu kemudian mengikuti karnaval menuju finish karnaval di Simpang, Sibulele, yang berjarak 3,6 km jarak jauhnya. Dan Joko Widodo tadi tiba pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat dan langsung membuka acara karnaval dengan disambut oleh tarian-tarian dari 5 sub-etnis dari Batak Sumatera Utara. Dan ini merupakan puncak acara karnaval kemerdekaan Pesona dan Otoba 2016, di mana memang acara ini digelar di 2 tempat dan di 2 hari yang berbeda. Itu di acara di tanggal 20 Agustus kemarin digelar di Parapat, Kabupaten Simalungin, dan hari ini digelar di Kabupaten Toba Samusir, tepatnya di Balige. Dan Joko Widodo disambut dengan menggunakan atau menggunakan kain ulos bernama Radigub, maksud kami Radigub Sirara, sebuah pakaian adat khas Batak yang memang diberikan untuk seorang raja atau tamu kehormatan yang dianggap sebagai raja. Sementara itu sebelum menuju ke karnaval ini, Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi Pulau Samusir. Ini untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia setelah 71 tahun merdeka menginjakan kaki ke Pulau Samusir. Dan disana melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitas, diantaranya adalah menanam pohon disana. Nah, ini kontekstual sekali karena memang kondisi pariwisata di Danau Toba dan sekitarnya memang masih terjadi deforestrasi dan juga masih terjadi kebakaran lahan dan juga kebakaran hutan. Dan masalah manajemen sampah juga ternyata masih menjadi masalah yang pelik dan juga masalah yang cukup parah dalam pariwisata di Danau Toba. Silvia. Ade, tadi Anda katakan Presiden Joko Widodo sudah menutup puncak acara ini, lalu kapan Presiden Joko Widodo akan meninggalkan Toba Samusir? Ya, Silvia, Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Jakarta atau bertolak dari Sumatera Utara esok pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang ada yang unik dari kedatangan dan juga dari Presiden Republik Indonesia ke parapat kemarin. Karena kemarin datang memang harusnya membuka acara karnaval sore hari. Namun karena Presiden kemudian menggelar rapat terbatas mendadak di parapat. Kemudian acara kunjungan ke acara karnaval kemarin melor dari jadwal yang ditentukan itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan dalam rapat terbatas tersebut Presiden Joko Widodo kemudian mengapresiasi apa yang kemudian menjadi capaian industri pariwisata Indonesia. Dimana ternyata dalam 2015 capaian wisatawan Indonesia mencapai 10,4 juta orang wisatawan. Dan ini tentunya melewati target karena target hingga 2019 adalah 20 juta wisatawan. Dan memang perencanaan pembangunan 10 destinasi tersebut adalah wujud penciptaan destinasi bertaraf internasional seperti Bali. Nantinya memang setelah rapat terbatas akan ditindaklanjuti dengan adanya badan otorita yang akan secara serius membangun berbagai macam infrastruktur di Danau Toba atau di kawasan destinasi Danau Toba dengan memperpanjang runway di Bandara Silangit. Dan juga kemarin sempat dibuka pelabuhan Sibolga di Sumatera Utara untuk kemudian memenuhi unsur aksesibilitas, amenitas dan juga unsur keterjangkauan wisatawan terhadap destinasi di Sumatera Utara. Untuk sementara demikian, Zylvia Iskandar melaporkan dari, saya melaporkan dari Bali Gai Sumatera Utara. Ade mulia, terima kasih atas laporan Anda. Puncak perayaan hari ulang tahun RI ke-71 diisi dengan karnaval kemerdekaan Pesona Danau Toba. Kegiatan ini dilakukan sekaligus untuk mempromosikan destinasi Danau Toba sebagai ikon pariwisata Sumatera Utara. Perayaan Hood RI ke-71 semakin semarak dengan karnaval kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016. Ribuan masyarakat Sumatera Utara antusias menyambut karnaval kali ini. Hal ini bukan tanpa alasan, lantaran karnaval ini langsung dibuka dan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Bagi masyarakat Toba, kedatangan Presiden adalah kesempatan yang langka. Pasalnya selama 71 tahun Indonesia Merdeka, Jokowi merupakan Presiden pertama yang mengunjungi langsung Samosir. Saya rasa bangga, senang lah, welcome lah gitu. Karena kita pun heboh juga sih mengapain karena Jokowi udah datang ke kota kita sendiri kan. Potensi alam yang dimiliki Danau Toba menjadikan danau terbesar kedua di dunia ini ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata Bali baru yang menjadi prioritas yang akan dipercepat pembenahannya. Dengan berkembangnya pariwisata Danau Toba, diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat Batak khususnya yang berada di sekitar Danau Toba. Jadi itu kerja keras kita sekarang, karena kalau dia sudah berubah menjadi pariwisata, paling tidak kita kan mansetnya masyarakat Toba di sini harus kita berubah semua. Jadi kita harapan kita masyarakat Toba juga harus benar-benar siap untuk mendukung pariwisata ini supaya nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Toba. Danau Toba sengaja dipilih sebagai tuan rumah karnaval kemerdekaan tahun ini untuk memacu serta merangsang pertumbuhan pariwisata di wilayah Sumatera Utara. Diharapkan dijadikannya Danau Toba sebagai destinasi Bali baru dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di sekitar wilayah Toba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah Jokowi-JK berakselerisasi dalam pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan infrastruktur bidang pariwisata. Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata Bali baru diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Karnaval kemerdekaan pesona Danau Toba digelar. Festival yang berlangsung selama dua hari mulai Sabtu 20 Agustus ini dihadiri Presiden Jokowi-Dodo dan sembilan jajaran menteri. Kunjungan ini menjadi yang kedua bagi Presiden Jokowi setelah Maret tahun lalu. Sejak itu Presiden telah menyatakan keseriusannya untuk mengembangkan potensi wisata Danau Toba yang mengalami penurunan citra. Bahkan Presiden telah membentuk badan otoritas wisata Danau Toba. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencapai target Danau Toba sebagai satu dari 10 destinasi wisata prioritas tanah air. Salah satunya dengan mengembangkan banderasi langit di Tapanuli Utara yang menjadi akses terdekat dari Danau Toba. Kementerian RHK akan membuat program yang namanya Restorasi Lingkungan Danau Toba. Satu terkait dengan Limbah, tadi dua Karambah, dan ketiga dengan Hutan. Yang kedua aksesibilite, sudah diceritakan tadi Kemenhub akan membangun si langit, tahun depan selesai itu kalau untuk si langit. Dan akan membangun juga si bisa yang baru dimulai tahun depan. Pengembangan potensi wisata ini tak lepas dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Saya senang, beberapa hari saya juga tahu beberapa investor sudah mulai masuk ke sini. Karena mereka tidak dirugikan waktunya. Karena ada bandara ini kan mereka cepat untuk keluar masuk ke daerah kita Tapanuli Utara. Baru, ya luar biasa sih ya, supaya bisa mengembangkan Danau Toba. Pastinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar sini, Tapanuli Utara. Rencana lain yang segera dieksekusi adalah pembangunan lima hotel bintang lima di sekitar Danau Toba, termasuk convention center dan lapangan golf. Dengan semua fasilitas ini, tak hanya potensi wisata Danau Toba yang sesuai target, tapi juga ekonomi masyarakat sekitar yang meningkat sesuai harapan.